Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Kali ini saya membahas bahwasannya Ratu Adil juga merupakan reinkarnasi dari Yudhistira atau Punta Diwa di zaman Mahabharata Dimana terkandung di dalam Ramalan Jayapaya yang mengatakan bahwasannya Ratu Adil adalah manusia suci Dimana kata manusia suci atau masih suci itu juga terkutip di dalam kisah Mahabharata Dimana di zaman Mahabharata sosok Yudhistira lah yang dianggap sebagai manusia suci Apa maksudnya manusia suci? Manusia suci itu berarti manusia yang tidak bernuda dan tidak bercelah Dimana manusia itu memiliki akhlak moral yang sangat terpuji Dan manusia itu memang bisa dipercaya Dimana sosok Ratu Adil ini banyak kemiripan dengan sosok Yudhistira di zaman Mahabharata Dimana Yudhistira juga merupakan sosok makhluk kesayangan para Dewa Kesayangannya para Jawoto Para Dewata menyayangi Yudhistira di zaman Mahabharata Apalagi Yudhistira ini merupakan titisan dari Betara Dharma atau Dewa Dharma Dimana itu adalah bapak dari Yudhistira Begitu pula dengan Ratu Adil Ratu Adil merupakan titisan Betara Indra Seperti Arjuna ya Arjuna juga merupakan titisan Betara Indra Begitu pula dengan Ratu Adil ini Ratu Adil juga merupakan titisan Betara Indra Dan Ratu Adil ini pun juga menjadi sosok kesayangan para Jawoto Sosok kesayangan para Dewata Itu juga terkutip di dalam Ramalan Jayabaya Yang mengatakan bahwa Ratu Adil ini adalah titisan Dewa Indra Yang kedua Ratu Adil ini Ngomongan kaki Sabdo Palon Yang ketiga Ratu Adil ini Manusia setengah Dewa Dari kata-kata dari Ramalan-Ramalan tersebut Selalu berhubungan dengan Dewa Yang menyatakan bahwasannya Ratu Adil itu Sebenarnya juga menjadi kesayangan para Dewa Dan Sabdo Palon sendiri Adalah bapaknya para Dewa Bapaknya para Dewa Begitu pula Sosok Yudhistira ini Memiliki kekuatan yang luar biasa sebenarnya Apalagi sosok Yudhistira ini Memiliki kemampuan di dalam ilmu tombaknya Begitu pula Sang Ratu Adil Pastilah Sang Ratu Adil juga memiliki kemampuan dan keluar biasaan tertentu Dan selama hidupnya Yudhistira ini selalu mengatakan kebenaran, kejujuran Begitu pula Sang Ratu Adil Sang Ratu Adil pastinya mengatakan kebenaran dan kejujuran Sangatlah beruntung orang yang bisa memiliki Yudhistira Begitu pula sangatlah beruntung orang yang bisa memiliki Sang Ratu Adil Karena Sosok Ratu Adil ini menjadi sosok idaman-idaman Sosok yang dipuja-puja dan dipuji-puji akan kebaikannya dan dharmanya Dan itulah sedikit pembahasan saya mengenai Sosok Ratu Adil ini Yang merupakan reinkarnasi dari Sosok Yudhistira Dan jangan lupa bagi kalian wajib untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya Karena like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya itu gratis Dan kalian akan selalu mendapatkan video terbaru dan ilmu-ilmu terbaru dari channel ini Apalagi di channel ini nantinya akan membahas lebih banyak lagi pemahaman dan ilmu-ilmu di dunia Terutama di Nusantara ini Dan sosok-sosok yang legendaris-legendaris misterius akan dibahas di channel ini Dan jangan lupa untuk selalu memberikan komentar di kolom komentar Dan tinggalin napak tilas kalian setelah nonton video ini dengan mengisi kolom komentar dengan pendapat kamu Saya ucapkan terima kasih Sebesar-besarnya bagi kamu yang selalu mengikuti langkah channel ini Terima kasih